Yesus bentar sebentar sebentar makanya saya bilang kalau bicara sains kalian mati kutu sepanjang buku ini semuanya enggak masuk kain ya semuanya enggak masuk saya nih ya gelas-gelas dalam telaga Nabi ini ya dia tidak lalu mustarib berkata apa apa sih Bu tuh gelangnya ya maksud saya sains itu Bu kebenaran alam semesta itu buku riwayat ini ciptaan Allah itu bukan bicara tentang keringat lihat kok dihubungkan dengan sayang itu gimana Bu ini tahu saya membahas alam semesta alam semesta ini kan terbentuk ya oleh sains Bu siapa yang menciptakannya ya Allah nah saya mau membuktikan dengan definisi sains Iya sorry maaf saya saya kepencet-kepencet kalau kamu balik mengatakannya bahwa ya kebenaran Al-Quran itu berdasarkan sains karena dia itu mencipta pertanyaan saya dimana Allah pada saat bumi belum dijadikan dimana datanya dia pernah ada pada saat bumi belum dijadikan lah ini Pak penciptaan besar loh ya kenyataannya kamu mau terima atau tidak percaya atau tidak tolak kamu harus tahu sebelum Allah mengklaim dia pencipta langit dan bumi bumi itu udah ada Al-Quran itu lahir abad ketujuh ya Allahnya baru ada abad ketujuh dikenalkan itu siapa sebab tanya yang menciptakan bumi langit dan seisinya itu siapa nah gini ya saya mau kasih beli mobil lalu saya beli mobil saya buat catatannya saya buat apa akuitansi jual beli itu kan lalu saya membeli mobil lalu mobilnya itu ada milik saya pertama-tama ya kan lalu seribu tahun setelah itu ada saya yang ngaku saya lah yang membeli mobil avanza itu yang warna biru dia ngaku begitu ya tapi ketika ditanya mana surat jual belinya dia nggak punya dia nggak bisa menunjukkan 100% seperti saya yang punya data yang asli penciptaan alam semesta ini ditulis secara terinci sampai sedetail-detailnya kronologisnya panjang sampai Tuhan Yesus naik ke sorga dan ini bukanlah tidak benar inilah satu-satunya kebenaran yang onsen-nonsen itu cerita itu udah bahasi iya benaran yang nggak bisa kalian tolak sekarang kalau Allah menciptakan langit dan bumi tolong tunjukkan saya dimana ada orang pernah mengenal Allah di dalam kitab kejadian tolong tunjukkan saya dimana ada Allah di dalam kitab kejadian tolong tunjukkan baca Al-Quran seluruhnya biar tahu biar paham baca belajar belajar Al-Quran dulu baru nggak usah dijelasin baru ngerti kalau Al-Quran kan mengklaim gimana sih saya mau mengklaim mengklaim dari mana mengklaim Buk Bicara definisi sains nggak mau ya loh bicara tawhid nggak mau kita bicara tawhid aja dibilangnya ngeklaim tapi diajak diajak ngebahas definisi sains dia nggak mau ya pada dalam akur atau batu umur sudah dekat ah udah bergabar masuk neraka tinggal pilih lari ke fisik udah apa tentang tawhid ceritakan tentang tawhid ya dari tadi kita pulang gereja mana kamu mau pergi ketika nanya gereja sih nggak nyambung lu aja gereja lu terkena asap atau diri lagi ya sore malam-malam menyesatkan orang banyak ngobrol ada orang-orang ngajak saya gue menangkan jiwa dalam keadaan saat itu pamer memenangkan jiwa gua aja banyak memenangkan jiwa gua nggak pamer kok sorry sorry jangan pamer buti apa-apa yang pamer kita memenangkan jiwa jangan itu segala kutuk-kutuk kuasa roh-roh gelap dari maksa manusia hanya segala kutuk-kutuk yang ditimpakan kepada saya dalam namanya saya tolak kembali kepada dirinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan jadi channel yang mengedukasi dan menghibur di kesempatan kali ini saya ingin hanya mengabarkan ya satu berita yaitu berita tentang telah berpulangnya ya telah berpulangnya ke rumah bapak tetapi saya nggak tahu ini rumah bapaknya dimana karena menurut keterangan dari pendeta htd ini rumah bapaknya di neraka ya kalau menurut keterangan pendeta htd jadi telah berpulang ke rumah bapak di neraka ibu utiwati mena ibu utiwati mena ya jadi tadi subuh utiwati mena menghembuskan napas terakhir dan ya sudah berpulang teman-teman ya jadi sebenarnya saya serba salah gini ini saya agak bingung gitu mau bagaimana untuk menyampaikan hal ini di satu sisi secara kemanusiaan kita sayang kita kasihan dengan ibu utiwati mena tapi di sisi yang lain kita tahu ya kita tahu beberapa bulan yang lalu ibu utiwati mena menginjak kur'an menginjak kur'an seperti video yang sudah saya tampilkan di depan tadi ya dan ibu utiwati mena sudah kita ingatkan untuk segera meminta maaf untuk segera meminta ampun tetapi ibu utiwati mena merasa bahwa oh saya nggak salah ya saya nggak kenapa-kenapa kok gitu kan apalagi teman-teman polikardusnya terus menasehati dia terus menyuntikkan racun-racun kepada bu uti untuk berpikir bahwa tenang bu Tuhan di sebelah nggak ada kuasanya kan begitu terus diracuni dikatakan bahwa santai saja Tuhan mereka tuh nggak ada apa-apanya bu uti nggak akan kena azab bu uti nggak akan kenapa-kenapa paling mereka tuh cuman bisa melaporkan cuman bisa suruh polisi bantu Tuhan mereka nggak berdaya mereka cuman butuh ya bantuan polisi mereka pasti akan seperti itu gitu kan dan kita tahu utiwati mena viral ya masuk ke berita manapun tv one masuk di koran-koran juga masuk tetapi polisi tidak memprosesnya lantaran pertimbangan kesehatan ya lantaran pertimbangan kesehatan dari bu uti dan sekarang kalian bisa lihat endingnya ya endingnya bu uti ya meninggal gitu terus ada yang nanya loh semua orang kan pasti meninggal yes semua orang pasti meninggal teman-teman cuman masalahnya meninggalnya gimana kan gitu ya meninggalnya bagaimana ini yang jadi problem ini yang membedakan kita sering melihat banyak sekali ya orang-orang yang lagi sholat meninggal lagi sholat meninggal dan itu adalah meninggal yang sangat diimpikan oleh seluruh umat muslim tentunya yang menyedihkan itu kalau sakit ya penuh penderitaan apalagi kita tahu sebelum dia meninggal dia melakukan kesalahan yang fatal dan belum sempat mengucapkan permintaan maaf itu yang kita sedihkan di sini saya kasih tahu ya sedikit info buat teman-teman ya semua saya sudah tahu dari bulan lalu bagaimana bu uti watimena itu makin drop tetapi ya saya nggak mau bahas karena saya tahu nanti begitu saya bahas ini akan ikut digoreng oleh teman-teman yang lain dan ya kasihan saja gitu di satu sisi ya tetapi kalau di sini kita sudah bisa umumkan karena memang orangnya sudah meninggal ya jadi bu uti watimena menambah menambah jumlah polikardus-polikardus yang meninggal setelah menghina agama islam sebelumnya sudah ada pendeta mangapul sagalah komplain suara toa komplain islam di daerah dia nggak lama kemudian kemudian meninggal padahal sehat-sehat saja ya mangapul itu sehat saja meninggal gara-gara jantungan setelah drop setelah jatuh pingsan saat mengajar saat lagi mengajar jatuh masuk rumah sakit nggak lama kemudian meninggal terus ada juga domba kecil wah kalau domba kecil lebih tragis lagi teman-teman ya domba kecil meninggal setelah menantang Allah beberapa hari sebelumnya dia bilang mana tuh Tuhannya umat muslim nggak ada itu Tuhannya gitu dia menantang Allah terus tahu nggak meninggalnya gimana teman-teman ya ini satu setengah tahun yang lalu juga meninggal dia perbaiki mesin cuci istrinya bilang mesin cuci rusak di lantai atas dia naik ke atas dan tidak turun-turun lagi setelah berjam-jam istrinya cek rupanya sudah ini ya sudah pingsan sudah pingsan dibawa ke rumah sakit dan rupanya sudah tidak tertolong sedih nggak sedih teman-teman kalau mereka bandingkan dengan meninggalnya almarhum Ustadz Mokoginta ya kita tahu Ustadz Mokoginta gimana meninggalnya teman-teman solat lagi solat jadi beda sekali ya dan semoga apa yang terjadi pada Bu Tiwati Mena Mangapul domba kecil dan Polikardus yang lain ya ada Ali Markus juga Ali Markus tragis juga lidahnya keluar waduh Mangapul gosong jadi semoga dengan apa yang menimpa mereka ini menjadi pelajaran lah agar Polikardus ini berhenti untuk menghujat berhenti untuk menista agama orang cukup disitu teman-teman kamu mau sesat nggak apa-apa tapi jangan menghujat agama orang kamu mau jahat nggak apa-apa tapi jangan jahat sekali gitu semoga ini bisa jadi pelajaran ya jadi pelajaran dan saya tampilkan ya nanti ada yang bilang wah hoaks gitu kan orang-orang sebelah ini kadang-kadang suka sekali aneh-aneh gitu ya suka sekali aneh-aneh jadi ini diumumkan oleh generasi Joshua Church ya tempat Bu Tiwati bergereja keluarga besar generasi Joshua Jakarta turut berluka cita atas meninggalnya Ibu Tiwati Mena ya ini oke terus juga ada lagi ini kondisi Bu Tiwati Mena terakhir satu bulan lalu saat kembali harus masuk rumah sakit ya jadi ini satu bulan lalu teman-teman beberapa hari terakhir lebih kurus lagi dari ini lebih kurus lagi lebih menyedihkan lagi dari ini ya ini biar teman-teman tahu dan nggak salah kita tampilkan terlalu lama ya kita di sini cuma ingin ambil hikmahnya jadi banyak polikardus-polikardus di luar sana itu yang meracuni Bu Ti untuk terus menghujat Islam supaya apa? supaya donaturnya masuk dan dia punya uang untuk biaya perobatan ini kan jahat sekali banyak sekali polikardus yang seperti itu teman-teman udah jelas Bu Tiwati lagi sakit bukannya didukung bukannya dinasehati tapi malah apa? diprovokasi nggak usah takut agama sebelah itu nggak ada apa-apanya ini beda teman-teman beda dengan umat muslim kita lihat logika logika menginjak Bible apa yang kami lakukan? kami nasihati kami katakan itu salah bahkan ada beberapa orang yang cukup keras ngomong kepada logika walaupun logika bilang loh mereka menghujat Nabi mereka putar lagu menghujat Nabi saya masuk ke Komalia saya lakukan hal yang sama kalaupun nanti ditangkap yaudah sekalian semua jadi logika mengorbankan dirinya seandainya diproses oleh pihak kepolisian maka semua yang ada di rumah itu pasti kena karena mereka juga melakukan penghujatan mereka bukan diam tapi mereka juga menghujat dan begitu dan itu bisa dicari bisa di trace siapa yang duluan apakah mereka duluan menghina Nabi menghujat Nabi menghujat Islam ataukah logika yang duluan nginjak karena menurut keterangan logika dia masuk gara-gara tidak tahan melihat hujatan mereka itu logika bayangkan dia lakukan seperti itu saja itu umat muslim nasehati umat muslim nasehati beda dengan utiwati mena yang gak ada angin gak ada badai lagi diskusi santai tidak keras-kerasan tapi menginjak Quran disuruh minta maaf gak mau nah inilah kadang-kadang bebalnya orang-orang ini ya apa salahnya sih minta maaf kenapa selalu berpikir wah janganlah nintik minta maaf maka saya kalah maka kelompok saya akan dianggap kalah apa-apaan itu teman-teman pikiran apa itu minta maaf itu tidak menandakan menandakan bahwa Anda itu sudah kalah enggak enggak ada teman-teman jadi ingatlah hukuman itu mungkin Anda akan selamat di dunia tapi di akhirat enggak Anda mungkin akan selamat dari hukuman manusia tapi enggak enggak akan Anda selamat dari hukuman Allah enggak akan begitu juga dengan si siapa Sofiatul Sofiatul Almayak itu ya yang juga menginjak Quran ya kita lihat lah ya kita lihat berapa lama gitu kita lihat berapa lama terus nanti pihak sebelah pasti akan ngomong apa lihat itu rifah juga kena azab logika bentar lagi ya kita tunggulah kan begitu kita tunggu teman-teman kalau memang mereka salah ya Allah akan hukum Allah akan hukum tapi kalau unirifah tahu saya sudah mengai sembuh sudah lari-lari dia ya sudah lari-lari bahkan saya bilang kalau nanti sudah fit 100% saya mau buat konten unirifah lari-lari kita buat konten seperti itu oke kita lomba lari kalau masalah logika sekali lagi saya sudah katakan kita sudah melakukan bagian kami kami melakukannya kalian yang bagaimana saya sudah tampilkan di konten sebelumnya mungkin teman-teman silahkan cek videonya di link bawah ini ya saya taruh bagaimana perbedaan sikap antara umat muslim dan para laskar polikardus dalam menyikapi penginjakan kitab suci umat muslim marah kepada logika marah sedangkan polikardus laskar-laskarnya malah dukung malah apa yang dilakukan oleh sofiatul itu mendapatkan pujian dukungan besar-besaran dibilang mantap bu sofi sudah mewakili kami pantas kadrun itu mendapatkannya kalian bisa lihat seberapa besar kebencian kalian besar sekali kebenciannya teman-teman selalu ngomong kasih-kasih-kasih tapi yang ada apa kasih hujatan kasih makian apa gak sadar siapa sebenarnya penghujat itu coba kalian pikirkan coba kalian pikirkan baik-baik teman-teman kalian antar sesama saja kalau kita lihat sekarang ya saling menghujat apalagi kepada islam sesama mereka mereka saling menghujat sampai sekarang apalagi kepada islam pasti akan jauh lebih sadis teman-teman jadi apa yang kita harap dari orang-orang seperti ini coba saya tanya yang bisa kita harap adalah mereka bertobat mereka bertobat untuk berhenti menghujat agama orang anda punya keyakinan anda silahkan kami gak peduli mau anda nyemba batu mau anda nyemba pohon mau anda nyemba boneka nyemba apapun itu urusan anda gak masalah sama kami dan itu kebebasan anda dilindungi undang-undang anda mau pilih keyakinan apa selama itu memang ada di Indonesia silahkan bahkan nyembah yang aneh-aneh juga udah boleh kan ada kepercayaan sudah ada aliran kepercayaan silahkan tetapi tolong jangan menyerang agama orang lain cukup lah Bu Utiwati Mena ya Ali Markus Mangapul Sagala ini menjadi contoh mau siapa lagi jatuh siapa lagi yang jadi korban berikutnya coba saya tanya baru kalian ini baru sadar kalian mungkin bisa lepas dari penghukuman dunia teman-teman tapi penghukuman nanti gak ada satupun orang bisa lepas gak ada sehebat apapun anda sekuat apapun anda gak bisa lepas teman-teman ya jadi satu hal yang saya sesalkan untuk Bu Uti ya Bu Uti itu padahal sempat vakum ya saat dia pertama sekali mengetahui penyakitnya dia vakum fokus dengan pengobatannya ya itu sudah bagus sudah bagus sekali tetapi lantaran tuntutan ya tuntutan hidup tuntutan tagihan dia terpaksa harus kembali menjadi polikardus bahkan menjadi polikardus yang lebih ganas lagi karena mungkin sebelumnya donasinya sudah berkurang Bu Uti sudah dianggap ketinggalan zaman sekarang mulai bermunculan polikardus baru yang hujatannya lebih sadis sehingga donasi buat Bu Uti itu turun sangat kecil mau gak mau Bu Uti ikut perkembangan zaman ikut perkembangan zaman dengan cara apa menghujat agama Islam lebih sadis jadi kalau dibilang ini ajaran progresif ya seperti konten yang tadi ini ajaran polikardus progresif ini harus terus menghujat lebih sadis supaya dapat atensi dapat perhatian dari donaturnya dan terakhir jeblok karena Bu Uti tanpa sengaja membuka kameranya saat live dan tampaklah tampak kaki Bu Uti sedang menginjak Quran kenapa bisa tanpa sengaja teropen cam ya ini atas kehendak Allah gak mungkin tiba-tiba gak ada sengaja kita tekan open cam gitu gak ada teman-teman itu Allah yang berkehendak Allah yang berkehendak dari situ Bu Uti ketakutan ya ketakutan masuk penjara apalagi wajah dia terpampang sudah masuk berita ya sudah masuk berita nasional gitu kan dan pastinya tetangganya juga tahu keluarganya pasti tahu orang-orang pasti akan menghubungi dia ya yang di luar debat yang di luar debat pasti ada hubungi dia juga kan menanyakan kenapa kamu lakukan ini bahaya loh ini tetangga kita banyak yang muslim dan sebagainya gitu dan itu menjadi beban pikiran Bu Uti menjadi beban pikiran gak lama kemudian dia down langsung masuk rumah sakit lagi ya sejak itu dia jadi rajin keluar masuk rumah sakit itulah saya bilang cobalah pikirkan baik-baik teman-teman terutama yang polikardus-polikardus worth it gak kalian dapat dunia kalian mungkin dapat duit bisa beli ini bisa beli itu tapi hidupnya gak tenang hidupnya gak tenang apa gunanya contoh kiamat sekarang hidupnya gak tenang hidupnya penuh dengan kecemasan untuk apa gitu coba saya tanya untuk apa gak bisa keluar gak bisa ngajak teman makan gak bisa kayak yang dilakukan oleh kami gitu kan kita kopdar ya kita juga bisa buk berbareng bisa ngopi bareng baik itu dengan yang sesama muslim maupun dengan yang beda iman bukankah itu jauh lebih bahagia daripada Anda dapatkan uang yang tak seberapa itu yang hanya bisa dinikmati di dunia cuman bisa apa dinikmati di dunia berapa lama berapa lama Anda bisa nikmati uang itu cobalah 10 tahun 20 tahun 30 tahun cuman segitu cuman segitu teman-teman apa gunanya jadi buat buuti kita cukup menyayangkan karena akhir hidupnya ditutup dengan cara seperti ini dengan cara malah menginjak Quran tetapi saya yakin Allah punya rencana Allah punya rencana bisa jadi dengan adanya uti ini dan kejadian ini membuat polikardus-polikardus yang lain berpikir ulang berpikir ulang kalau mau menginjak Quran karena kita lihat sejak Sovietul menginjak ini sedikit-dikit polikardus sedang ngomong apa kok saya injak nih Quran kalian saya injak jadi ketagihan mereka menginjak Quran sedikit-dikit mengancam akan menginjak Quran minimal dengan adanya hukuman buat buuti ini ini akan membuat mereka berpikir ulang mereka mulai berpikir wah kita bisa selamat dari polisi tapi dari hukuman yang di atas gak bisa kan begitu ini membuat mereka mereview kembali untuk melakukan tindakan-tindakan kurang hajar tidak bermoral seperti itu jadi plus minus lah plus minus dan buat keluarga buuti kita turut berduka cita turut berduka cita dan kemana buuti setelah meninggal kita gak tahu kalau menurut versi pendeta HTD ke rumah bapak yang di neraka memang ke rumah bapak tapi bapaknya di neraka menurut pendeta HTD dan disitu dia akan hidup seperti apa seperti robot seperti robot yang bentuknya malaikat malaikat dia tapi kayak robot karena tugas dia cuman nyanyi tugas dia cuman nyanyi memuji menyembah non-stop non-stop tidak ada kegiatan lain dan dia tidak akan mengenal kalian tidak akan mengenal orang-orang yang sudah kesana juga tidak mengenal nanti keluarganya yang akan kesana gak ada jadi antar kalian polikardus ini yang saat di dunia mungkin kalian adalah teman baik sama-sama penghujat kelas berat nanti setelah kalian meninggal kalian gak akan saling mengenal kalian gak akan saling mengenal karena kalian akan diciptakan kembali dengan tubuh yang sama yaitu sebagai robot bentuk malaikat robot bentuk malaikat itu aja kalian akan menyaksikan perang naga dan sebagainya gak ada kegiatan yang lain jadi selama di dunia ya nikmatilah nikmatilah hasil dari kalian menghujat nikmatilah apa yang bisa kalian dapat ini nikmatilah uang para donatur Islamphobia ini silahkan tapi kalau bagi teman-teman yang setelah melihat apa yang terjadi ini ya terjadi kepada Mangapul terjadi kepada UTI itu mulai berpikir mulai mereview mulai ingin bertobat ya tinggalkanlah tinggalkanlah dunia debat tinggalkanlah penghujatan kepada agama orang lain kalau mau mengkonter silahkan kalau kalian misalnya menganggap gini apa yang disampaikan Bang Zuma salah silahkan anda sanggah pernyataan Bang Zuma kalau anda merasa apa yang disampaikan Ustadz Kainama ini salah silahkan anda sanggah apa yang disampaikan Ustadz Kainama jangan anda jelek-jelekan Islam jangan anda sanggut polkendikan Islam wah agama Islam tuh begini begini kalau anda merasa oknumnya salah serang oknumnya serang oknumnya kalian bisa lihat kalau saya yang saya serang oknumnya mohon maaf saya katakan oknum-oknum tersebut bukan Kristen saya bilang ajarannya betul tapi ajaran mereka bukan Kristen ajaran yang dianut Bu Uti Watimena Sofiatul bukan Kristen karena Kristen tidak mengajarkan menginjak kitab orang tidak ada saya kalau datang ini gereja-gereja yang ada di Jakarta saya tanya ada tidak ajaran agama kalian mengajarkan menginjak kitab orang pasti mereka bilang tidak tidak ada jadi Sofiatul dan juga Uti Watimena ini bukan Kristen ini ajaran Polikardus itulah saya bilang ajaran Polikardus memang mereka suka mengklaim mereka Kristen klaim kan begitu apakah dengan mereka klaim mereka jadi Kristen ya enggak kan begitu tas KW tas KW mereka waktu jualan bilang apa nama brandnya ini brand ini loh padahal itu KW apakah dengan dia bilang nama merek maka benda dia barang dia jadi asli enggak ajaran Polikardus itu bukan Kristen mereka lah beli Kristen enggak apa-apa tapi mereka bukan Kristen enggak akan bisa jadi Kristen juga karena ajaran Kristen enggak seperti ini mereka ini adalah para penyembah mamun para penyembah mamun penyembah uang teman-teman Bu Uti sendiri sudah mengakui bahwa dia terpaksa ikut dunia diskusi lagi karena dia butuh biaya pengobatan saat itu bahkan dia katakan apa dia itu hanya bisa hidup dari belas kasih belas kasih donasi karena saat itu dia sudah enggak bekerja dia sakit enggak bisa kerja lagi dari hasil donasi tetapi yang namanya Islamphobia ini enggak mungkin donasi tanpa sesuatu enggak ada di kamus mereka itu enggak ada membantu orang tanpa embel-embel enggak ada silahkan cek kesaksian Ibnu Kolam Pak Ibnu Kolam sudah ngomong apa saya gara-gara enggak nyerang Islam donatur enggak mau lagi transfer donaturnya suruh bahas Islam terus sedangkan Pak Ibnu Kolam bilang janganlah Pak saya enggak berani takut bahaya nanti nyusul kace kan gitu tapi terus dipaksa sama kayak Bu Uti Watimena saya yakin Bu Uti itu berat dia untuk nyerang Islam karena dia berpikir wah gawat saya nyerang Islam tapi karena desakan desakan sakitnya kebutuhan dia mau enggak mau dia mengambil jalan pintas tersebut sama kayak orang misalnya kenapa dia nyolong ya kenapa dia merampok ya rupanya anaknya lagi sakit rupanya istrinya sedang sakit dia butuh uang tersebut sehingga dia melakukan tindakan itu ya sama kayak Bu Uti karena kondisinya dan dimanfaatkan dimanfaatkan oleh para Islam phobia ini jahat sekali itulah saya bilang ya yang di belakang dia ini yang jahat-jahat teman-teman memanfaatkan situasi Bu Uti mereka tahu Bu Uti ini butuh uang ya sehingga mereka suruh udah kau hujat Islam kau serang Islam ya sehingga mereka mau donasi kalau enggak enggak didonasi orang-orang seperti ini jahat ya udah tahu Bu Uti kepepet udah tahu Bu Uti susah bukannya dibantuin malah dikasih tugas-tugas yang berat tugas-tugas yang sadis saya enggak habis pikir nih jahat sekali mereka teman-teman jahat sekali para donatur-donatur mereka ini saya lebih respek itu donatur-donatur yang ada di channel-channel Kristen yang benar channel-channel Kristen yang benar-benar fokus pengkabaran Injil bahkan disini saya harus sampaikan saya lebih respek channel Andre Tunggal donatur di Andre Tunggal donatur di Louis Plasetio minimal mereka tuh bukan polikardus penghujat kelas berat ya mereka singgung-singgung Islam ya mungkin karena kesal gitu kan karena kesal ya sedikit-dikit mereka singgung tapi enggak separa polikardus-polikardus ini grupnya Wak Donat Pak Bombom Pak Uljang itu pembenci-pembenci Islam kelas berat jadi semoga apa yang terjadi ini ya membuka mata kita semua membuka mata Pak Bombom itu juga teman-temannya lidara apalagi itu aduh ingat usia ya itu lidara udah tua ya saya tahu dia siapa saya tahu datanya ada tapi kita enggak akan bongkar karena enggak boleh kan enggak boleh kecuali untuk pelaporan atau apa gitu usia sudah tua tapi kelakuan masih gitu aduh apalah kalau Bu Uti ya karena ketepet butuh uang kalau mereka apa sih Pak Bombom saya kadang bingung gitu ya memang dua tahun dua tahun sebelum dia jadi polikardus dia cuma hidup dari hasil salon istrinya ya istrinya buka salon dia cuma hidup dari sana sehingga mungkin malu gitu kan masa sebagai laki dibiayai sama istri ya kan kamu bisa cari kerjaan lain gitu bantu ke istri kamu di salon kamu jadi kasir atau kamu yang ngepel daripada kamu jadi polikardus kan kamu belum kepepet gitu kalau Bu Uti oke lah kepepet butuh duit butuh duit mau enggak mau udah lah maju gitu kan kalau kalian kan enggak kepepet kenapa kalian pilih jalan itu kenapa kalian pilih ini yang membuat saya enggak habis pikir gitu apa enggak ada pilihan lain apa enggak ada pekerjaan lain pasti mending kalian fokus pengkabaran Injil kalian enggak apa-apa silahkan kalian mau 24 jam ngomong tentang kekristenan enggak apa-apa silahkan tapi jangan bahas Islam jangan singgung agama Islam ini yang enggak benar harusnya kalian benar-benar pelayanan tanya sama gereja ada enggak kerjaan jadi misionaris dikirim kemana dikirim mungkin ke Jawa atau ke Aceh atau kemana gitu pasti mending artinya kalian resmi ini enggak sekolah tidak sekolah pendeta tidak sekolah teologi tidak tiba-tiba ucup-ucup mengklaim dirinya Laskar Kristus mengangkat dirinya sebagai pendebat Kristen halo dari mana ini kalian ini memang hantu belau gue bilang orang-orang hantu belau semua ini enggak jelas identitasnya enggak jelas pengajarannya main asal-asal hantam nanti enggak klaim S2 S3 lagi gitu kan Astagfirullah kok bisa lah semoga dengan video Uti Watimena ini membuka mata mereka lah kalau memang enggak bisa dibuka lagi mata mereka saya enggak tahu apa memang harus Allah yang membukakan mata mereka mencongkel mata mereka keluar baru mata mereka ini terbuka apakah harus sampai mereka di kondisi Bu Uti Watimena baru mereka sadar saya enggak tahu dan saya berani yakin ini menurut saya nih saya yakin ya Uti Watimena di hari-hari terakhir hidupnya di detik-detik terakhir hidupnya dia menyesali apa yang sudah dia lakukan dia menyesali sudah menginjak Quran saya berani yakin itu dia pasti menangis menyesali apa yang sudah dia lakukan sehingga dia ada di posisi itu terbaring tak berdaya kalian yang masih sempat kalian-kalian nih polikardus di luar yang masih sempat segeralah bertobat segeralah bertobat jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dan umumkan ya jadi fokus kita adalah pengumuman turut berduka cita buat keluarga Bu Uti Watimena atas berpulangnya Uti Watimena mungkin itu aja dari saya dan mungkin bentar lagi akan banyak nih channel-channel lain yang membahas ini dan sekali lagi kita maafkanlah saya katakan mari kita maafkan Bu Uti biarkanlah Bu Uti berurusan dengan Allah ini bukan rana kita lagi karena sebenarnya bukan apa ya bukan kita gitu yang disakiti ya tapi dia sendiri yang cari penyakit dia menghujan agama Islam juga tidak akan membuat cahaya kemuliaan Islam itu berkurang gak ada sama sekali malah kembali ke dia yang dapat impactnya dia yang dapat negatifnya kan gitu bodoh sekali orang seperti ini ini seperti apa tau kalian kayak lempari tembok baja gitu pakai batu kalian lempari tembok baja pakai batu batu yang mental ke kepala kalian sendiri gitu nah itulah yang dilakukan polikardus-polikardus ini gak ada efeknya kepada Islam kalau kepada kami ya umatnya gitu kan banyak yang bilang loh buktinya kalian marah buktinya kalian ngamuk gitu kan ya kami gak tahan aja gitu tembok rumah kami kalian lempari gitu walaupun memang gak akan rusak gitu ya baja itu ya dinding baja itu gak akan gak akan kenapa-kenapa tapi kesal aja kan gitu dilempari gitu itu yang kami rasakan ya jadi sekali lagi ya ya kita maafkan lah bukti ini ya oke mungkin ada teman-teman yang gak setuju ini pasti banyak nih yang complain nanti dia setuju gak bisa kita maafkan dia bang ya itu pilihan kalian saya juga gak memaksa kan gitu ya toh juga kalian gak maafkan ada efeknya gak coba saya tanya ada efeknya gak gak ada efeknya teman-teman hanya bikin kesal kita ya hanya bikin kita kesal gitu toh juga orangnya sudah gak ada dia sudah akan mendapatkan penghakiman dari Allah bukan dari kita lagi oke jadi itu aja dari saya makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini makasih buat semuanya dan ya di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di lain kesempatan